Intro Nama saya Arief Ademito, saya dari Indonesia Saya cerita sedikit latar belakangnya tentang organisasi kami Jadi di tahun 1989 Ada sekelompok pengusaha di Jepang Yang kemudian mereka mengadakan suatu kegiatan Dan didukung oleh pemerintah Fukuoka dan pemerintah kota Fukuoka dan prefektur Fukuoka di Jepang Mereka mengadakan kegiatan dalam rangka perayaan 100 tahun kota Fukuoka Kegiatannya adalah mengundang anak-anak dari saat itu 30 negara di Asia Pasifik Untuk datang ke Fukuoka Jepang dan kemudian mengikuti camp Seperti pertukaran pelajar usia 11 tahun ya Selama satu minggu dan kemudian dilanjutkan satu minggu tinggal di keluarga Jepang Nama kegiatan ini adalah The Asian Pacific Children's Convention in Fukuoka Nah kegiatan ini kemudian berlanjut setiap tahun Dan tahun ini adalah tahun yang ke-35 Penjelenggaraan dari kegiatan Asian Pacific Children's Convention ini atau kita sebutnya IPCC Dan setelah sekian lama Saat ini kita sudah punya alumni dari kegiatan ini sebanyak 15.000 orang Dan saat ini tersebarnya sudah di 55 negara Bukan hanya Asia Pasifik tapi juga ada dari berbagai negara Ada yang dari Perancis, Peru, ada lagi sekarang yang baru ini dari Kazakhstan, dari berbagai negara Dan kemudian di acara yang ke-10 tahun 1998 Alumni-alumninya diseleksi lagi dan kemudian diundang lagi untuk datang Kemudian mendirikan organisasi alumni yang dinamakan Bridge Club International Organization Dan setelah itu organisasi alumni ini berdiri di masing-masing negara anggota Saat ini Bridge Club International Organization ini punya satu divisi khusus Yang isinya adalah anggota-anggota yang sudah menjadi profesional dan sudah punya karir Karena range umur anggota kita itu sangat luas ya Dari umur 11 tahun sampai 45 tahun saat ini Nah jadi kalau kita punya kegiatan yang untuk semua umur agak terlalu luas gitu ya Nah maka ada satu divisi yang khusus untuk para profesional Itulah yang saat ini kami hadir namanya Bridge Club Professional Network Saya peserta EPCC di tahun yang pertama, tahun 89 Dan Helgar ini peserta di tahun 2009 Jadi cukup jauh ya selisihnya Dan saat ini saya alhamdulillah sedang menjabat sebagai ketua Ketua umum atau dalam bahasanya mereka General Manager dari Bridge Club yang internasional Dan sekaligus sebagai ketua untuk yang Bridge Club Professionals Network Kalau misi dari EPCC itu sendiri adalah menciptakan dunia yang damai Peace and co-existence ya Bagaimana bisa hidup damai dan hidup bersama Kalau dalam konsep Jepangnya dengan menanamkan Omoyari Spirit Omoyari itu artinya respect and understanding Saling menghormati dan saling memahami Mereka memilih anak-anak usia 11 tahun karena masih pure, masih murni Belum ada, belum punya suatu konsep yang dia sudah tetapkan Tapi dia masih terbuka untuk belajar tentang itu Maka anak-anak 11 tahun yang begitu Nah sekarang kami ingin memberikan Kami sebagai alumni ingin memberikan kontribusi kepada EPCC dan terutama kepada misi ini Untuk menciptakan dunia yang penuh perdamaian dan toleransi Dengan kami melakukan penelitian Penelitiannya dengan topik mencari konsep-konsep, ide-ide Bagaimana kita bisa mendidik peace, perdamaian dan toleransi itu Terutama yang bisa dilembagakan ke dalam satu bentuk sekolah Apakah itu sekolah dasar atau sekolah tingkat menengah Atau bahkan ke depannya kita juga punya impian untuk mendidikan universitas Setelah itu yang menarik kami datang ke sini Karena saya orang Indonesia Saya tinggal di Indonesia, saya pernah mendengar tentang sekolah ini Dan waktu itu saya pun sudah tertarik karena Motonya sekolah ini sangat sejalan dengan organisasi kami Dan mungkin banyak ya sekolah yang mengajarkan juga tentang perdamaian dan toleransi Tapi tidak secara jelas dan nyata dijadikan moto atau slogannya Jadi mungkin bukan fokus utama atau bukan konsep utama Ketika saya mengetahui informasi mengenai Zaitun ini Dan itu dijadikan fokus utamanya Kayaknya ini kita sangat sejalan Sama visinya Itulah kenapa Saya kemudian ketika Helga mengusulkan untuk mengadakan penelitian Saya bilang ada loh di sekolah Ada loh suatu sekolah di Indonesia Yang punya visinya sama dengan organisasi kita Jadi kita perlu untuk mungkin Itu dibanding ke sana Dan ini kita perlu untuk mengadakan penelitian Ini penelitian kita kan baru mulai Jadi bahkan bisa dibilang ini visi pertama Dan kita akan melakukan penelitian sebanyak mungkin di negara anggota kita Kemudian dari situ kita akan membuat kesimpulan apa yang bisa kita ambil Dan tentunya ada dua target yang kita akan focus Yang pertama adalah kepada para manajemen dari MBCC ini sendiri Di Fukuoka Dan kemudian juga kepada para institusi-institusi terkait Yang berkaitan dengan alumni-alunia kita Seperti saya katakan tadi Salah satu mimpi kami Mimpi organisasi kami adalah Mendirikan sebuah universitas Yang fokusnya mendidik tentang Perdamaian toleransi dan perdamaian Dan dari situlah kita sedang mencari konsep Untuk memberikan kontribusi Dan bukan konsep yang pas lah ya Yang efektif lah ya Untuk universitas tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Indonesia, ini baru disini, baru asyikin saja, negara lain, ini kita sebenarnya baru memulai di awal tahun ini, jadi kita sedang mencoba mengkomunikasikan dengan anggota-anggota kita di berbagai negara untuk mencari referensi atau institusi-institusi atau sekolah-sekolah yang bisa kita lakukan. Jadi kalau negara anggotanya ya kita berharap di semua negara. Penanaman dari toleransi dan berdangian di negara-negara yang mau dikunjungi, salah satunya di Indonesia. Nah, tempat ini. These handsome boys. Hehehehe You ready to go? Ya. Siu mencoba saatnya. Ya. Siu. Saya sendiri merasakan perubahan dalam hidup saya ketika mengikuti event ini. Jadi saya berangkat umur 11 tahun, belum pernah ke luar negeri. Begitu sampai di sana, ketemu dengan anak-anak dari 30 negara. Kita tinggal bareng, kita bermain bareng, kita merasakan waktu yang bersama. Dari situ ada dua hal yang saya rasakan. Pertama saya menjadi confident, saya menjadi punya percaya diri. Yang kedua saya menjadi sangat tertarik tentang dunia. Saya menjadi sangat tertarik tentang persahabatan antarbangsa. Dan akhirnya itu saya lanjutkan. Baik itu di sekolah, waktu di kuliah pun saya ikut organisasinya yang persahabatan antarbangsa. Dan saya tetap terlibat sejak saya kontak, sejak saya pertama kali ikut event. Sampai sekarang saya terus berkomunikasi dengan orang tua saya dulu. Saya tinggal 35 tahun yang lalu, gitu ya. Udah seperti keluarga bagi saya. Dan terus sampai sekarang kita menjadi umur persahabatan. Dan karena itu mengubah pandangan saya, maka kami alumni juga sangat setuju dengan konsep itu. Tapi kenapa memilih konsep awal ini, saya mungkin belum bisa menjawab ya. Karena yang pencetusnya kan di awal itu juga bukan saya. Ini kamu nggak akan temukan saja ya kan? Kita dari berbagai banyak siku. Dari babak, enak, dan siapa yang ada. Kita harus berbicara ini kan memiliki sifat yang lebih baik. Dan seperti jawa, keluar-jawa yang miliki sifat yang harus di teras. Terus tidak ada orang lain yang menganggap itu hal biasa, tapi bagaimana tersebut kita mempunyai kebanyakan 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 kebanyakan. Dan kita mencoba mengimplementasi dari hasil riset kita untuk organisasi-organisasi yang berkaitan dengan organisasi kita, artinya berada di bawah organisasi kita. Karena kita punya cabang di 55 negara kan, jadi kita mencoba untuk share, untuk membagi konsepnya ini dulu to our members. Dan kita yakin, karena gini, kalau EPCC sendiri bekerja sama dengan 55 negara ini sebagai pembina organisasi cabang di setiap negara, umumnya adalah dengan kementerian pendidikan di masing-masing negara. Jadi artinya kita punya hubungan yang kuat dengan government, dengan pemerintah juga, kita melalui kementerian pendidikan itu tadi. Jadi mungkin tadi kita bisa kemudian memusulkan atau menyampaikan konsep-konsepnya. Terima kasih. Sehat, sehat, cepat, dan manusiawi Jadi, beliau berdua ingin dialog dengan Anda Tahu bagaimana sih sebenarnya I'm from class 91 So, in the future, I'll be a government coalition officer From Indonesia And maybe if I'm lucky I won't do that in Indonesia How do you get? How do you say? Well, don't say about black kids Believe in yourself You can We'll see you on the post You can become minister Kamu bisa jadi menteri Semuanya yang setuju Kita ambil kanto Amin Thank you Kalau untuk impact, kami belum berani mengklaim Seperti apa pengaruh atau impact ya Nah, dengan konsep ini Kalau yang kami dapatkan adalah Ternyata Konsep untuk saling mengenal Itu sangat penting Karena Kita datang ke sana Dan berkenalan dengan berbagai bangsa Bukan berarti dalam camp itu kita di selama event di sana Itu tidak ada konflik juga gitu Karena Ya, namanya anak-anak yang berbeda budaya Berbeda mata belakang Itu pun ada konflik lagi Ya, biasalah ya Tapi dari situ kita belajar Dan kemudian karena itu menjadi berkelanjutan dengan kita punya sahabat di berbagai negara Jadi kalau setiap kali kami, saya berpergian ke negara Kemana gitu Dan situ ada teman-teman kita gitu Saya selalu disambung Begitu pula Herba Dia pergi kemana Ada teman-teman yang menyambut Dan itu menjadi suatu Bangsa atau suatu Hal yang berbeda dalam Yang kita rasakan Sehingga Dalam kehidupan kita pun Ketika kita bekerja Dalam pekerjaan kita Dalam karya kita Kita ikut menyebarkan konsep ini Atau bahkan kita ikut menerapkan Kalau saya punya kuasa misalnya Di perusahaan Saya punya kuasa Saya akan menyebarkan konsep-konsep yang sudah Saya dapatkan dari kegiatan ini Contohnya 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 Konsep pergamanan yang Dari pergamanan Mas Contohnya Oke Konsep Kalau Dari EPCC Konsep utamanya Dibuat simpel Menanamkan Pemulyari spirit Pemulyari itu respect And understanding Jadi Konsep yang kemudian Kita terapkan adalah Kita akan bisa Lebih memahami orang lain Kita akan lebih bisa Menghormati orang lain Kalau kita kenal Kalau kita ketemu Jadi banyak yang misalnya Kita sering Kalau orang Amerika itu begini Kalau orang Rusia itu begini Orang Jepang itu Stereotipnya begini Tapi kalau kita kenal Ternyata Tidak begitu Kita tidak bisa Menjeneralisir Bahwa semua orang Amerika Semua orang Rusia itu Begitu Jadi kita Lebih kepada Kita tidak Kita jadi Terbiasa melihat Bukan latar belakangnya dia Kita tidak melihat Apa agamanya Karena ketika di camp itu Ketika kami alumni juga Diundang lagi Biasanya kan Setelah sekian tahun Lina lagi Ketika di camp itu Ada yang beragama Ada yang tidak beragama Ada yang Macem-macem kan Latar belakangnya Macem-macem Tapi kita tetap Berteman Sampai akhirnya Kita punya satu Konsep Dalam diri kita Masing-masing Ternyata Kita tidak bisa Melihat Orang Dengan latar belakangnya Itu dia Agama apa Negara apa Bangsa apa Pendidikannya Bagaimana Ekonominya Seperti apa Tapi kita melihat Orang itu Karena orangnya Nah karakternya Betul kemanusiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka My name is Semitan Brafida And you can call me Yang Semika Mal sebelumnya Aku gak bisa Terlalu Buka Jadi aku pakai Bahasa Indonesia Jadi cita-cita aku Pengen jadi Peskiatur Karena Aku suka banget Yang namanya Berinteraksi dengan Orang-orang lagi Satu-atapan Dua-manta Jadi menurut aku Peskiatur itu Orang yang dapat Membantu Secara mental Karena aku juga Mental-mental Anak terima kasih Jangan sekarang Juga Banyak yang Kurang Mungkin karena masalah keluarga Terima kasih Jadi aku pengen Mendika motivasi Buat orang-orang Yang Masalah Oke Terima kasih Terece Because she Sees So concern The problem People's problem So She's like to Contribute to the people Who has Problem The problem The problem Is very Problem Maybe you I'm the end Okay Ya Saya juga Bekerjaannya sama Seperti Sebagai Demander Motivational trainer Ya Oke Jadi Kita bisa Ya Nanti Kita Kita menurutkan Misa Ketempulan Ini Masuk 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 Seperti Ya So We're already Three years So You get inspired By Become Someone Who will teach Yeah Oke Oke Mungkin nanti Kapan-kapan Kita bisa Tentak Ini calon-calon psikiatris Mentor Masa depan Yang Kami Ingin mencari Concept Yang efektif Gimana kita bisa Menenamkan Karakter Semangat Pergamaian Dan toleransi Jadi Hari ini Kami datang Ke Lantai Tim ini Dan kami Belajar Kami melihat Tentang Salah satu Konsep Yang diterapkan Tentunya Saya punya harapan Konsep-konsep Yang sudah Diterapkan disini Dan berjalan Dengan baik Itu juga bisa Diduplikasi Bisa Diadopsi Oleh Mungkin seluas-luasnya Baik itu di Indonesia Bahkan di Negara-negara lain Bahkan Karena saya Sangat rakin Kalau kita Semakin banyak Kita saling mengenal Antarbangsa Semakin Kecil Kemungkinan Terjadinya 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 Semasa Penasar So, my name is Amir Hadid, so you can call me Amira, I'm from Malaysia, in the future I want to be an ethical hacker, because I see in the future that the world will be using IT and technology, and I take the opportunity to have that job, so maybe it can be, yeah. Penetrating test, IT, ethical hacker, so he'd like to be a professional, to test the security system, so he's trying to show the leader of the business, that's the flaw of your security system, okay, you should learn from her. Because you're working in IT sphere, well, in Neobank, so it's useful for us. Iya, jadi dia bekerja di FITEC, financial technology, dia program manager yang membuat aplikasi untuk transaksi dari uang biasa ke uang kripto, uang biasa apapun ke uang kripto apapun. Jadi bisa transaksi di situ, jadi Amira itu, kalau nanti jadi, depan itu jadi professional IT di bidang ethical hacker, dia akan bekerja sama dengan orang-orang seperti Bah Helga. Bah Helga yang bikin produk, di tes oleh Amira. Itu lho, ada lubangnya tuh, ini nih, saya tembus bisa, nah, nanti, dan gajinya gede banget. Ethical hacker tuh gua jujur gede banget. Karena dia bisa menunjukkan kurangnya sebuah produk, padahal produk itu, meskipun high-tech sekalipun pasti selalu ada kekurangan dari salahnya. Oke, jadi ethical hacker tuh, termasuk profesi yang hacker-hacker. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Jawab di Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Byeeeee slips... Sangir terwarna dari POG episode. 내일 kebeletan Setatan toλ única pains tetap film padahal dari utama p � tinham Be ever putih. Set, kali itu split... Sementara ini adalah Inglaterra. Atau kasihan dari Asia. Atau kasihan dari Asia. Inglaterra Aseo. Kasihan dari Asia. Kasihan dari Asia. specific children impact protection kalau pasal ini yang satu-satunya kita kotanya fukul the girls the female chakala dan kain ini katakala berusaha dan mereka kain dan bambia hasil nampak Pertama, saya tidak menemukan sekolah lain yang boarding school Sejak usia ini sekolah dasar Jadi, saya sendiri bisa melihat anak-anak yang mungkin bagaimana dulu saya sekolah Anak-anak sekolah, pulang sekolah tidak ada yang membimbing mereka Biasanya mereka cukup banyak waktu, ruang yang tanpa ada bimbingan dari orang-orang yang Yang pantas untuk membimbing mereka Bahkan, saya banyak melihat orang tua pun Kan tidak ada sekolah untuk orang tua ya Jadi, orang tua pun tidak punya kapasitas yang cukup baik untuk mendidik anak-anaknya dengan baik Saya menemukanlah menemukan ya akhirnya orang tua yang justru memberikan contoh yang kurang baik kepada anak-anaknya Sehingga anak-anaknya kemudian tumbuh dengan menjadi person yang kurang baik Jadi, salah satu hal yang membuat saya tertarik adalah Waktu dulu bagi saya mungkin, apa mungkin anak-anak seumuran SD sudah boarding school jauh dari orang tua Makanya itu sesuatu yang tidak mungkin apa Ya, tanda tanya lah ya, tanda tanya besar untuk saya Dan Sempat juga terpikir Bukankah usia segitu itu butuh bimbingan dan kedekatan orang tua Tapi, setelah saya melihat disini dan juga tadi berbicara dengan gurunya maupun saya berbicara dengan anak-anak Ternyata, mereka enjoy tinggal disini, mereka enjoy sekolah disini Bahkan, ada yang dari SD sampai universitasnya berada disini Itu kan berarti terbukti bahwa apa yang diterapkan disini baik untuk mereka Dan, saya melihatnya berarti total 24 jam mereka dalam bimbingan Jadi, saya pikir itu adalah satu konsep yang terbiasa Yang mungkin belum bisa diterapkan di tempat lain dan ternyata disini sudah diterapkan Terima kasih telah menonton!